Selamat malam, nama saya Asyawa Walia Tinggi badan saya 163 Pembangunan terakhir di hadiah yang sampai Terima kasih Astaga, lo ngagetin banget sih Gue ngagetin lo Lo ngapain lagi sih, Nono Lo ngapain gue Atau jangan-jangan lo pengen gue ngapain gue? Jangan Gue lihat tuh cuma misalkan lo Maaf ya, Rendy Kalau misalnya lo kesini cuma mau minum gue Maaf, gue enggak punya Bukan, itu tuh minumnya lo ngomong-ngomongnya Jadi gue punya lagi sakit lo nganya Dia ngomong-ngomong di semakannya Terus emangnya gue pergi ya? Bistokan, ngomongin lo ngomongin aja ya Aduh Rendy, ngapain sama ngomong-ngomong gue Tadi enggak siapa ngomong-ngomong gue Tadi enggak siapa ngomong gue Siapa tau nih kalau kamu sama lo Ngerasa kalian merobati Dan dia sebutnya Enggak, pokoknya kalau gue Sekali gue bilang enggak, gue enggak Tadi enggak deh, gue enggak suka banget Kalau dipaksa, oke? Gue enggak suka dipaksa Oh ya Tadi, ini Gue pengen balikin Foto ngomong-ngomong cewek lo yang waktu itu jatuh Ini ngomongin Dan satu lagi Gue yakin banget 100% Kalau gue ini anak-anak orang tua gue Ya, soalnya sih Yang gue tau, nyokap gue itu hampir meninggal Leput dia melahirin gue Jadi gue yakin kalau dia itu Orang-orang tua orang tua gue Eh Kalau dia mau ngomong-ngomong gitu Gue biar nanti Kompokatnya kebal-ngomong jadi Lu liat deh, dia dikasih sama lo Jadi biar lo enggak mengenai pokok itu mana anda Iya Iya Kamu tau Dari aku hamil Sampai aku ngarikin dia sama sekali gak biangin aku, Ca Dia Pugetnya wangnya tuh Hamis buat cewek-cewek Aku selalu Aku selalu berusaha yang terbaik untuk dia Aku selalu berusaha jadi istri yang baik untuk dia, Ca Tapi apa yang dia lakuin? Dia selalu nyeliguin aku Terus kamu sekarang nyalain aku untuk aku bersatu sama dia Aku gak bisa Masa aku harus ngemakan batin tiap hari, Ca Kau pikir Sakit aku tuh gimana? Sakit aku tuh gimana? Sedangkan anak aku masih bayi Dia lebih memilih ceweknya yang masih SMA yang masih umur 17 tahun Perasaan seorang istri kau dihitungin siapa yang kuat, Ca Aku gak bisa kayak gitu terus Oke, Kat